Laskar Ngarit, untuk mendapatkan vaksinasi, kita harus sudah terdata di dinas. Dan pendataan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari melalui petugas kesehatan hewan yang ada di dinas. Di tempat saya, sudah ada yang divaksinasi dok, tapi kok setelah vaksinasi malah muncul gejala PMK. Nah, ini Laskar Ngarit. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned! Laskar Ngarit, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa, di channel Youtube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, tetap membahas tentang PMK. Ada 5 pertanyaan paling bagus dan paling banyak yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, apakah kalau sudah divaksin, 100% tidak akan terinfeksi kembali. Yang kedua, kenapa habis divaksin, malah muncul gejala PMK. Yang ketiga, sudah dibeli obat, sudah makan lahap, tetapi masih ngiler. Solusinya bagaimana? Yang keempat, apakah NACL bila tertelan menyebabkan masalah atau tidak? Dan yang kelima, apakah vaksin ini sudah diedarkan, serta bagaimana cara untuk mendapatkannya? Itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Stay tune, jangan lupa tonton sampai habis, biar tidak ada pertanyaan yang sama di kolom komentar. Laskar Ngarit, 5 pertanyaan yang paling banyak. Yang paling sering muncul di kolom komentar seputar PMK. Kali ini lebih banyak pada vaksinasi PMK. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Roni. Tanya dok, vaksin PMK apa sudah ada di Banyuwangi? Iya, vaksin PMK sudah ada di Banyuwangi dan sudah ada di tempat lain yang sudah terdata di dinas karena vaksin ini baru akan datang secara bertahap. Yang kedua, apa sudah divaksinkan ke sapi peternak secara umum? Ya, sudah divaksinkan ke peternak secara umum, tetapi dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, bagaimana cara agar peternak mendapatkan vaksin PMK? Terima kasih atas pencerahannya. Laskar Ngarit beres-beres. Gelombang 1 vaksin sudah datang, sudah disebar ke semua kabupaten kota dan sudah diaplikasikan. Laskar Ngarit termasuk di Banyuwangi. Nah, Laskar Ngarit, untuk mendapatkan vaksinasi, kita harus sudah terdata di dinas. Dan pendataan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari melalui petugas kesehatan hewan yang ada di dinas. Jadi, dinas sudah memegang data tentang populasi dari sapi yang ada di wilayahnya. Daerah A, sapi perah. Daerah B, sapi potong. Daerah C, pengemukan. Nah, seperti itu. Daerah D, breeding. Nah, syaratnya adalah di kandangnya jenengan, ini belum ada yang kena dan yang sedang kena PMK. Artinya, di kandang kita harus 0 kasus PMK, Laskar Ngarit. Atau, seandainya sudah ada PMK, tetapi di situ sudah sembuh dari PMK, maka akan mendapatkan jatah vaksinasi. Nah, Laskar Ngarit, sekarang ini di gelombang pertama, vaksinasi yang masuk diprioritaskan untuk sapi perah. Tetapi, tidak semua daerah memiliki potensi sapi perah yang besar. Sehingga, satu kasus, ya kemarin, bukan kasus ya, sebuah kondisi yang harus kita ceritakan adalah ada satu daerah yang populasi sapi perah tidak sampai 100. Sehingga, satu botol vaksinasi yang harus habis dalam satu hari untuk 100 dosis, sisa dari si peternak sapi perah ini digunakan untuk populasi sapi yang ada di sekitar sapi perah tersebut. Maka, tidak heran, ada sapi potong yang belum dapat, ada sapi potong yang sudah dapat. Sapi potong yang sudah dapat, biasanya sapi potong yang wilayahnya tidak jauh dari peternakan sapi perah, Laskar Ngarit. Itu gelombang pertama yang sudah diaplikasikan per tanggal 25 dan 26 Juni 2022. Siap? Mas Roni, semoga bisa menjawab. Jadi, pasti peternakan kita sudah ada datanya di dinas. Tinggal prioritasnya kapan akan diaplikasikan di peternakan kita, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kedua, dari Norasian. Maaf mau tanya dok, larutan NACL bila tertelan apakah tidak apa-apa? Siap, Laskar Ngarit. Kebetulan ada NACL, Natrium Chlorid atau Sodium Chlorid merupakan cairan infus, isotonis, yang bisa digunakan sebagai antiseptik luka. Pertanyaannya adalah, apakah NACL atau Sodium Chlorid ini aman bila tertelan? Aman! Kenapa? Karena ini diinfuskan saja, dia aman. Yang notabene infus itu jauh butuh cairan yang lebih steril, apalagi bila hanya tertelan. Tapi saran saya, karena harganya tidak terlalu mahal, bila memang sudah keruh ataupun kotor, ya. Atau mungkin jenengan tidak keberatan secara finansial, bisa satu botol ini digunakan sekali penggunaan. Misalkan kita punya 4 ekor atau 6 ekor sapi, kita lubangi, kita semprotkan di lukanya, setelah selesai, besok atau nanti kita ganti botol yang baru. Supaya tidak terjadi kontaminasi pada NACL tersebut. Karena ini di sini tulisannya steril dan bebas pirogen. Nah, sekarang kita tahu bahwa Sodium Chlorid merupakan antiseptik paling netral, paling aman yang bisa digunakan untuk mengobati luka di lidah dan mulut seekor sapi. Atau ini bisa digunakan sebagai antiseptik bila si sapi tidak gampang nyelentak, bisa kita alirkan di daerah yang luka di teracak, lalu sebelum kita semprot, sebelum kita aplikasikan gusanek, limoksin, kuprisulfat, mungkin formalin dengan konsentrasi yang sangat terendah, asam sitrat, asam borat, kita bisa menggunakan NACL untuk membersihkan luka lebih dahulu. Jadi, ngerasian ini boleh tertelan. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan yang ketiga dari komunitas koncot dolan triple nine. Dok, kalau sapi sudah terserang PMK, sudah diberi ramuan kunyit, madu, telur, sudah mau makan, tapi kok masih tetap keluar air liurnya gimana ya, dok? Mohon penjelasannya. Mas komunitas koncot dolan triple nine, komunitas koncot dolan triple nine, 999 gitu ya, ya Allah, panjang sekali. Kita tahu masa inkubasi, masa inkubasi itu masa hidup si virus itu di tubuhnya si pasien, PMK itu 1 sampai 14 hari, rata-rata 2 sampai 8 hari. Nah, 1 sampai 14 hari ini, rata-rata ada tiga. Sembuh total, mati, sembuh, tapi deprok. Oke, Laskar Ngarit, sembuh total, setelah 14 hari dia sembuh total, makan lahap ya, aktivitas seperti biasa. Yang kedua, mati, entah karena memang ada komorbid, entah karena panik, ya. Dan yang ketiga adalah sembuh, tetapi deprok. Deprok karena memang mismanagement perawatan, sehingga jaringannya mati, atau karena kelelahan, atau karena teracaknya lepas. Ini masuk di golongan ketiga, Laskar Ngarit. Nah, bagaimana kok air liurnya tetap keluar banyak? Pertanyaannya simple. Apakah sudah lebih dari 14 hari? Kalau belum lebih dari 14 hari, maka ini masih masa inkubasi virus. Laskar Ngarit. Jadi, tetap obati. Tapi, kalau sudah 14 hari, jengan cek aja lukanya. Kalau sudah mulai bersih, berarti air liur ini normal. Hanya masa adaptasi. Tetapi, ketika masih ada luka, di situ wajar. Karena pasti luka itu menyebabkan air liur keluar berlebihan. Tetap, jangan lupa gunakan, wah, mana ya? Bisa menggunakan asam borat, bisa menggunakan asam sitrat, bisa menggunakan NACL. Jangan lupa, yang masih belum mengetahui cara pembuatannya, silakan simak di video yang 2 ini. Di situ sudah kita bahas cara membuat antiseptik untuk mulut. Siap, Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang keempat dari Irvan Kicau, Indonesia. Siap, salam hormat, Mas Irvan Kicau. Di tempat saya, sudah ada yang divaksinasi, dok, tapi kok setelah vaksinasi malah muncul gejala PMK. Nah, inilah, Laskar Ngarit. Vaksinasi kita tahu, kita memasukkan virus yang sudah mati atau virus yang sudah dilemahkan, sehingga begitu virus ini masuk, terjadi proses komunikasi, antibody, antigen, antigen, antibody, ya. Sehingga ketika virus ini masuk, diharapkan tubuh memiliki sel memori, terbentuk antibody, sehingga bisa siap menghadapi bila ada infeksi sungguhan dari virus PMK. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 banding 10 ribu kasus, oke, ya. Ini angka. 1 banding 10 ribu kasus, ada yang divaksin, malah muncul gejala sakit, dan malah mati. 1 banding 10 ribu. Artinya kecil banget kemungkinannya, Laskar Ngarit. Nah, ini memang reaksi yang tidak diharapkan, tetapi ini sangat alamiah. Karena banyak faktor yang menentukan keberhasilan dari terbentuknya antibody. Lalu selanjutnya, ada beberapa hasil dari pasca vaksinasi. Setelah divaksinasi, aman keleman, tidak ada masalah. Makan lahap, tetap ceria, tidak ada kembung, tidak ada reaksi PMK, dan terbentuk antibody dalam waktu 4-8 hari. Yang kedua, muncul gejala ringan PMK. Tetapi dengan kita menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan yang baik, mengurangi aroma pesing amonia, memberikan air gula, madu, telur, multivitamin mineral, maka gejala ringan ini tidak menjadi penyakit. Laskar ngarit. Lalu gejala yang ketiga, pasca vaksinasi, besoknya, lusanya, itu muncul gejala PMK. Semakin ngiler, demam tinggi, tidak mau makan. Nah, ini faktor X yang tidak bisa kita kontrol, karena ketika kita melakukan vaksinasi, kita tidak tahu pasti daya tahan tubuh si sapi. Laskar ngarit. Maka selalu kita sarankan, sebelum vaksinasi, jaga kebersihan kandang. Pada saat vaksinasi, berikan nutrisi yang paling bagus. Setelah vaksinasi, bersihkan kandang, tidak boleh bau pesing, bila pagi dijemur, air gula, multivitamin mineral, probiotik boleh, dan semua yang kita berikan, asal tidak merubah pola pakan secara mendadak, karena akan menyebabkan kembung dan indigesti, ataupun menyebabkan diare. Laskar ngarit. Jadi, itu sangat penting. Dan ini yang menjadi catatan bagi kita semua, tim vaksinator, maupun peternak. Jadi, yang namanya vaksinasi, baik pada anjing, ayam, kucing, itu tetap ada SOP ketat yang harus kita jalankan. Anjing, kucing, ayam, ungas ya, bebek, sapi, dan lain-lain. Vaksinasi tetap harus menjalankan SOP terketat yang bisa kita lakukan. Laskar ngarit. Oke, saran saya, Mas Irfan Kicau, bila pasca vaksinasi, muncul gejala ringan, atau muncul gejala berat, langsung kontak tim medis yang ada di sana. Karena ini harus di-follow up. Agar target terbentuk antibody dan sehat, itu tercapai, dan tidak sampai terjadi gejala yang lebih parah. Laskar ngarit. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima adalah, Bendot Roni bertanya, kalau sudah divaksin, apakah 100% tidak akan tertular lagi, Pak Dokter? Ketika seekor sapi sudah sakit, ketika seekor sapi sudah divaksin, sapi ini akan memiliki sel memori, akan memiliki antibody berhadap infeksi ulang. Pertanyaannya, apakah kondisi kandang kita selalu baik? Apakah pakan kita selalu benar? Apakah kondisi sapi kita selalu fit pasca vaksinasi? Itu tergantung lingkungan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita sudah divaksin, apakah bebas 100%? Tidak bebas 100%. Masih banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya reinfeksi. Tiba-tiba cacingan di kalawabah, tiba-tiba perubahan pakan di kalawabah, tiba-tiba drop kondisinya di kalawabah. Maka, meskipun si sapi ini memiliki antibody, tidak menutup kemungkinan virus ini masih bisa menginfeksi. Bedanya, sapi yang sudah tervaksin, dia memiliki sel memori, dia akan ingat, ini virus yang sudah pernah aku temui. Sehingga gejalanya tidak akan berat, dan akan lebih mudah sembuh. Laskar ngarin. Seperti itu, 5 pertanyaan yang hari ini bisa kita bahas. Jangan lupa, tetap dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan mari, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Di era PMK, kita bergandengan tangan, saling menguatkan, dan semoga PMK ini segera berakhir. Lemah telas, Gusti Alasimbales, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, laskar ngarin beras-beras. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton!